Pendekar Harpa Masjilid V. Mendengar akhir pilihan itu kontan Pekmo melihat tubuh rekannya yang pingsan yang diatau semua persendiannya patah, dia mengenang semua apa yang dibuat sejak muda sampai setengah abad umurnya, dia makin tertunduk, apa jawabanmu Pekmo? Aku akan mengubah haluan hidupku, dan berjanji tidak akan berbuat aniaya lagi, apa yang akan engkau rencanakan setelah ini, aku akan mengasingkan diri dan tidak akan keluar sampai aku mati, jika demikian, apa yang engkau lakukan dengan rekanmu yang sudah tak padaksa itu, dia menatap metu hantiong namun hatinya kecut tertunduk melihat sinar metu, tajam itu seakan menuntut kejujurannya, Aku akan membawa dia bersamaku sampai kami mati, apakah ilmu kesaktianmu itu tidak sayang jika tidak diwariskan, ilmu sesat untuk apa diwariskan malah akan menambah dosaku, sahutnya, baiklah paman Pekmo, berangkatlah, semoga engkau dapatkan jalan terang menuju Tau batmu, perubahan panggilan itu serta pandangan yang tadi tajam tidak tertantang sekarang demikian lembut dan berbinar keramahan membuat relung hati Pekmo menerbitkan haru, makin takjub dia dengan anak muda dihadapannya ini, pahamlah ia sekarang apa yang dialaminya ini tentu ini juga lah yang dialami penjahat di Kaifeng, Baiklah taihak aku akan berangkat, sahutnya sambil menjura dan dibalas ramah senyum dari hantiong, kemudian dia pun memondong tubuh angmo yang seperti baju berlipat itu Setelah Pekmo pergi, hantiong melirik ke sebalah kirinya, gadis itu kok belum beranjak, pikirnya, hantiong menyelinat pikiran nakalnya, maka makin dalam ia pada semedinya, siang pun mulai meredup, senjata marah mewarnai cakrawala, sial, umpatnya dalam hati, dia malah semedi sampai sesore ini, dia enak-enak di bawah pohon itu, aku jongkok dari tadi sampai kesemutan begini hanya menontonnya, Huh! Bilan! Koma keluar dari tempat persembunyiannya, dan mendekati pria yang membuatnya kesal itu, heh! Kim Hong taihak, serunya, hantiong membuka matanya, hatinya berdenyar setelah bertaut pandangan dengan gadis yang luar biasa cantiknya ini, pandangannya melekat pada wajah yang mempesona ini, Bilan yang melihat anak muda itu melonggo melihatnya dan matanya tidak lepas menatapnya, heh! Apa yang kamu lihat? Hah! Kamu kesambat hantu telaga ini ya? Kamu kira aku hantu? Heh! Koma tersentak hantiong! Eh eh ha! Ah! Siapakah kamu nona? Nona, Nona, aku tanya kok malah kamu balik nanya, hah! Apa, apa yang Nona tanyakan tanda tanya? Huh! Dengusnya sambil menaikan tangannya di pinggang, aku tanya apakah aku ini hantu? Tidak tapi Sian Li, didadari. Heh! Apakah kesambat hantu telaga ini? Tidak! Tapi kesambat sama Sian Li, huh! Ceriwis, aku bukan Sian Li, lalu kalau tidak Sian Li, tidak mungkin hantu secantik ini, berdenyar hati Bilan membumbung tinggi mendengar pujian terbuka ini, wajahnya merah, heh! Apa kamu bilang tanda tanya kamu perayu ya? Koma kamu metuk keranjang ya? Apakah Sian Li merasa dirayu? Heks, Bilan kecele makin merah, tapi kamu bilang aku cantik. Koma sahutnya makin bersemu malu, kalau mengatakan kamu cantik adalah merayu, benarlah aku merayu, ujar Hantiong tersenyum, hah! Sudahlah, aku pergi saja, Bilan membalikan badan, kenapa Sian Li kamu mau pergi, dia? Berhenti, karena kamu mempermainkan aku, ah! Tidak Sian Li, mana berani aku mempermainkan kamu, senyum ya masih merekah, tuh kan, kamu senyum-senyum, ujar Bilan sambil menghentakkan kakinya, ah! Masa senyum saja tidak boleh! Koma Sian Li, aku bukan Sian Li, aku manusia, jawabnya ketus, baiklah Nona, duduklah, mari kita bicara dengan tenang, Bilan, duduk dan bersandar di bawah pohon tidak jauh dari Hantiong, aku tidak mau bicara kalau perutku lapar, Gerutu Bilan. Hantiong makin tersenyum dalam hati, tidak mengerti, gadis ini yang menyerunya untuk bicara, tapi sekarang bisa. Terbalik, malah jual mahal untuk bicara, oh! Kalau soal perut lapar, Nona tidaklah sulit untuk menangkap beberapa ekor ikan di malam bulan terang ini, Memang malam sudah tiba namun angkasa raya demikian cerahnya, bulan terang berhias pendar jutaan bintang, sekilas Bilan menatap bulan kemudian menatap wajah ganteng itu, hatinya makin syahdu, bergetar sayang. Apakah kamu akan menyuruh saya menangkap ikan di telaga sementara kamu laki-laki ada di sini, sejenak Matuhan Tiong terangkat menatap Matuhan Bilan karena terkesan dengan perkataan yang didengarnya, Saat bertemu pandang, Bilan tertunduk, ah! Apa yang terjadi ini pikirnya, hati Hantiong hangat dengan perkataan bernada kemanjaan itu, baiklah, aku akan tangkap ikannya, kemudian Hantiong berdiri dan berjalan ke tepi telaga, dia memungut beberapa batu kecil dan menyambil empat kali, empat ekor ikan mengambang, lalu dia raih, Sudahlah, kamu duduk saja, biar aku yang bersihkan, bisiknya yang sudah berada di samping Hantiong, aroma tubuh yang harum yang memang dikeluarkan tubuh Bilan membuat Hantiong terasa kikuk. Baiklah, katanya menyerahkan empat ekor ikan itu, kedua tangan itu bersentuhan, terasa bergetar di barengi degupan hati yang semakin kencang, Hantiong melangkah ke tempat ia duduk, Bilan langsung duduk di tepi telaga menenangkan hatinya, sambil menyisiki ikan dengan batu, hatinya makin hangat ketika melihat Hantiong membuat api, Apakah yang kurasakan ini ibu jeritnya dalam hati memanggil ibunya Tan Syok Nioh, kalau ada ibunya? Dia pasti akan dapat jawaban, setelah selesai dia pun berjalan ke tempat duduk mereka, pekerjaan itu dilakukan dengan tanpa bicara, hati keduanya saling tidak karuan, sibuk merasakan gejolak yang ada, hati Bilan mencuat bahagia, dengan apa yang dilakukannya, Dari menyisik, memberikan bumbu, memanggang, yang kemudian dia menanak nasi untuk mereka berdua, semuanya itu dia Rasakan begitu indah, Hantiong yang melihat semua kelakuan itu makin menimbulkan sayang, terpana, dan bergetar, mereka menikmati rasa hati masing-masing, ayoklah koko Kita makan, Bilan mengangsurkan mangkok bersih nasi dan seekor ikan bakar beralas daun yang aromanya menerbitkan selera, namun panggilan itu demikian menyengatnya dan refleks dia melompatuk, kepalanya terantuk dahan di atasnya dan dia turun kembali ke bawah, dengan sedikit ringisan di garis bibirnya, Aik, Mwe, Mi, mengapa, aduh mengapa kamu terkejut, ujar Bilan terbata-bata, Sian Li ada apakah dengan kita bisik, Hantiong lirih, aku tidak tahu, jawabnya lirih dan dia pun sesugukan menangis, Hantiong terkejut mendengar Tangisan itu, ah, maafkan aku Sian Li, aduh apa yang telah kuperbuat aku menyakitimu Sian Li? Bilan mengangkat mukanya, tidak koko, kamu tidak menyakiti aku, merasa kasihan melihat wajah tampan yang bingung itu, tapi kamu menangis Sian Li, sahut Hantiong, sudahlah, koko, marilah kita makan, keburu dingin nanti, bisik Bilan Mereka pun bersantap dengan kecamuk di hati masing-masing, setelah selesai makan, Sian Li keadaan ini marilah sama-sama kita perjelas Koko, benarkah aku cantik? Koma benar Sian Li kamu sangat cantik, rasa tidak jemuh aku memandang raut wajahmu, hatiku bergetar berdekatan denganmu, hatiku hangat melihat kemanjaanmu Apakah cintaku timbul padamu Sian Li perasaan yang tidak pernah aku alami selama ini? Aku juga koko, sukmaku terbetut ketika aku melihatmu di tai sampai, aku tidak rela jika kamu celaka di tangan dua iblis bawahan Tianti Sankawi itu Makanya aku mengikutimu ke sini, dan, dan malam ini hatiku makin tidak karuan setelah mendekatimu, menyelinap rasa bahagia saat engkau katakan aku cantik Kemanjaanku timbul karena kau selalu memanggilku Sian Li, namun aku ingin melayanimu, koko Koma entah ketulusan yang bagaimana sehingga hatiku sangat bahagia saat mengangsurkan makanan padamu, koko Aku cinta padamu Sian Li, ah, aku cinta padamu sayang Bilan meramkan mata menikmati kata-kata indah yang keluar dari mulut lelaki gagah yang menggoncangkan hatinya ini, dan merasakan nikmat akan pundaknya yang diraih tangan pemuda itu HMH, aku juga koko, aku juga cinta padamu koko, tanpa dia sadari diar bahkan kepalanya ke dada bidang itu, dan makin terasa tubuhnya makin lemas saat lengan itu erat meneluknya Di tengah kesahduan malam yang terang bulan bertabur bintang tanpa bersambat dua hati berpadu dalam ikatan cinta pada pandangan pertama, kedua sejol yang tidak mengenal keadaan masing-masing takluk pada panah asmara namun kedua cinta itu demikian bersih dan gemilang, tidak kotor untuk terbuat lebih jauh yang melanggar susila, dengan bersatunya pelukan itu sudah menerbitkan kepuasan hasrat dan batin yang tiadat cara, tulus manja berselimut bakti, Tulus meraih berselimut melindungi, rasa yang ada hanya pada ikatan suami-istri Sementara itu ditai sampai di suatu ruang besar di dalam partai, enam pimpinan partai besar dan dua wakil partai lainnya berkumpul Cui lo suhu dan totiang, demikian juga para lon cimpaui semua, setelah tadi siang kita sepakat mengadakan pertemuan malam ini, bagaimana, dan apa yang akan kita bicarakan, ujar roe ye bong membuka pertemuan itu Para ciam pawe yang terhormat, langsung saja melontar bahasan pertama kita adalah pendapat para ciam pawe semua tentang kemunculan kim hong tai hap, kita sekarang sudah Tau orangnya, kemunculannya tadi siang, aku orang tua amat salut dan tak luk, ujar, luk kuanti pimpinan heng sapai, demikian juga saya rekan lu, saya yang langsung berhadapan muka dan dekat dengan dia, tatapannya yang lemah lembut tidak sedikitpun Kejumawaan walaupun nyawaku telah ditolongnya, serasa pertolongan itu tanpa disebutkan saya sebagai orang tua saat melihat tatapan matanya merasa pertolongan itu hak saya sebagai orang tua dari anak muda itu Satu ikatan hak ayah dari anaknya, itulah yang saya rasakan dari tatapan itu, tersedak oe ye bong menahan haru, memang tanpa kita kenal pun kim hong tai hap, rasanya kita dalam perlindungan Selama 2 tahun kejadian kai feng, perasaan ini muncul di benak saya, walaupun tian tsmkwi masih berkeliaran dengan anak buahnya yang sakti, terbukti apakah keganasan yang kita pernah dengar selama 2 tahun peristiwa kai feng yang dibuat oleh tian tsmkwi dan anak buahnya, tidak ada, bahkan sudah 5 tahun Kita tidak pernah dengar apa-apa keganasan tian tsmkwi dan anak buahnya, ujar Lim Siausi dari Kotong Pai Benar apa yang rekan Lim katakan, dan perlu sama kita ketahui, bahwa 3 tahun yang lalu, murid saya hong san tai hap, melaporkan bahwa seluruh penjahat di wilayah selatan sudah berkumpul untuk menyusun rencana untuk menegakkan kembali wibawa mereka Harusnya setelah itu kita akan mendengar penumpahan darah besar-besaran, penindasan yang semakin bersih Maharaja Lela, pembantaian piawakiok di mana-mana Namun apakah yang kita dengar, bajak laut buaya hitam membubarkan diri dan kembali ke darat hidup sebagai nelayan dan pedagang, si meliong pang membubarkan diri, hui bong pang juga demikian Berita yang kita dengar malah sebaliknya, Amitowut, anak muda itu memang luar biasa, kesaktiannya yang kosin sangat mencengangkan, terbukti dari petikan harpa yang hanya mengenai orang yang diserangnya saat membantu Oe Ye Bong Si Chu Sementara kita yang ikut mendengarnya tidak terpengaruh apa-apa dan yang paling luar biasa adalah perkataan bijak yang menghargai kita orang-orang tua dengan hormat takzimnya kepada kita selaku yang diakuinya tanpa batas anutan para kaum muda Jadi sungguh memang benar apa yang dirasakan oleh Oe Ye Si Chu Kita merasa mendapat hak melihat tindakan dan mendengar perkataan itu, selalu Seng Hasyo dari Gobi Bai Sesaat Hening, mendengar pendapat Yang Lo Su Hau, dan Si Chu sampaikan Kita semuanya pasti sependapat tokoh muda ini menempati semua harapan kebaikan dan juga bahwa Kim Hong Tai Hap adalah benar orang yang dipesankan Sian Su kepada kita di Ban Hwa Akok San Lembah Selaksa Bunga, dan orangnya juga sudah kita lihat Maka apakah tindakan kita selanjutnya ujar Lo Bintosu dari Hoa Sampai? Satu hal yang menurut saya langkah tepat yang kita ambil adalah mengangkat Kim Hong Tai Hap menjadi bencu, sahut Gak Sian Su dari Butong Pai Apakah menurut Sian Su Kim Hong Tai Hap akan mau menerimanya tanya Lo Bintosu, Lo To Jin? Koma memang kita harus tanya dulu kesediaan Kim Hong Tai Hap, dan saya yakin harapan kita ini setidaknya sangat besar Beliau terima, alasan saya adalah karakter Kim Hong Tai Hap yang digambarkan oleh Sian Su kepada kita Lebih kokoh dari Kim Hong Tai Hap lebih bijak dari Sian Su Kim Hong Tai Hap adalah percampuran keras dan lembut sebagai gambaran Tai Hap dan Sian Su Kim Hong Tai Hap bukan type Sian Su yang melepaskan diri dengan segala ikatan, bahkan dia adalah yang sangat peduli dengan keadaan Dan Kim Hong Tai Hap bukan type dari Tai Su, yang mengikatkan diri pada bakti penumpasan seluruh macam kejahatan, akan tetapi dia sampai pada tarap pengubahan Sebagai mana kita rasakan selama lima tahun ini penjahat tidak ditumpas tapi penjahat dirubah, dan orang dengan type seperti ini tidak akan bersungkan untuk apapun kebaikan Ujar Gak Sian Su menjelaskan, semuanya terdiam dan mengangguk-angguk melihat kebenaran alasan itu Kalau begitu Sian Su, kapan dan dimana kita akan menyematkan Kim Hong Tai Hap sebagai Beng Cu? Tanya Oe Ye Bong itu terserah kesepakatan kita Oe Ye Si Cu, sahut Gak Sian Su Kalau menurut hemat saya kapannya adalah 3 tahun yang akan datang karena Kim Hong Tai Hap eksis keberadaannya tepat 1 dasa, 8 tahun, dihadapan kita Koma dan soal tempatnya, alangkah baiknya kalau kita sematkan keberadaan Beng Cu di perkumpulan tertua di antara kita yakni Siu Lim Pai, selalu Kuanti, pintu sependapat, sahut Liu Seng Hesio, saya juga, sambut Oe Ye Bong Ya saya juga selaga Sian Su, benar 3 tahun akan datang di Siu Lim Pai, selalu Siaw Si, akhirnya mereka pun sepakat Jadi lo Suhau, harap disampaikan kepada Li Hau Seng Chiang Bu Jin akan hasil kesepakatan kita ini Ujar Oe Ye Bong kepada Lui Kau Utusan dari Siaw Lim Pai Demikian pertemuan itu ditutup dan mereka pun istirahat Keesokan harinya saat Kicau Punai di Dahan saling bersahutan Bilani yang tidur berbantalkan paha Hontiong bangun, dia Menatap wajah kekasihnya yang tenang bersandar pada pohon Koma dan matu itu terbuka, dia sambut dengan senyuman, apakah Koko puas tidurnya, sambil meluruskan badan Hontiong berkata Lumayan moi-moi, kamu bagaimana, aku puas dan nyenyak Koko, jawan beya lembut, oh ya tunggu sebentar Lalu Bilani membersihkan bagian yang masih teduh dan sejuk lalu dilipat buntalannya Koko baringlah di sana, lemaskan tubuhmu Koma dan saat makan nanti aku akan bangunkan Pinta Bilani sambil menarik tangan kekasih berdiri Dan mengantarnya ke tempat pembaringan yak sudah disiapkannya itu Memang perlu bagiku moi-moi Sahut Hontiong mengikuti ajakan Bilan Koma saat dia baringkan tubuhnya alangkah terasa nyaman Koko tidurlah, nanti akanku jaga saat makanan kita terhidang Bisiknya mesra sambil mengecup pipi itu dengan lembut Bergetar hati Hontiong menerima kehangatan bibir dan aroma tubuh Bilan yang memang khas Karena selama 13 tahun Tok Sim Kwei mencampur makanannya dengan bubuk wangi Hontiong pejamkan matu diiringi kemesraan itu Mulutnya tersenyum bahagia Dan makin hangat rasa hatinya saat dia rasakan tangan mungil itu memijit kakinya Dan tidak lama dia pun tertidur lelap Bilan penuh sayang memijiti kekasihnya tidak bosan Ia menatap wajah tampan yang tidur dengan garis senyum itu Ibu, jerit hatinya, aku sudah punya kekasih hati ibu Lihatlah ibu, aku bangga dengan dia ibu Tidak sadar matanya berkaca-kaca mengingat ibunya Inilah kelembutan yang diwarisi dari ibunya Sifat kewanitaan yang lemah gemulai Rasa ketulusan akan bakti pada lawan jenisnya yang menjadi tumpuan kasihnya Hampir dua jam ia duduk di sisi Hontiong Ingin rasanya tidur lagi di atas dada bidang itu Berselimut rangkulan lengan kasihnya alangkah Nyamannya, pikirnya Namun dia senyum menepis pikiran itu Tidak, aku harus masak Aku harus menyediakan makanan untuk dia Akanku masak nasi yang lembut untuknya Akanku panggang ikan yang enak sedap untuknya Akan-akan menyisihkan duri ikan panggang itu Hingga kekasihku ini enak makan dagingnya Dengan gambaran mesra itu Dia melangkah mendekati tepi danau Dan menyambit empat ekor ikan Dengan gembira dan wajah bahagiabilan Mempersiapkan makanan untuk mereka berdua Tiantes MKWI tidak habis pikir Apa yang menyebabkan utusannya tidak pernah kembali Pertama, Hekmo dengan sepuluh anggota Kemudian tiga orang pembantu utamanya Pekmo, Jengmo, Angmo Bahkan sudah tiga tahun tidak ada kabar dan laporan Kita ini sudah menganggap remeh pada anak muda itu Empat setan kita utus Tidak ada satupun yang kembali Ujar Siang Kiam KWI Lalu bagaimana menurutmu Siang Kiam? Selat poat beng KWI Kita harus turun tangan Kalau tidak hasil sepuluh tahun ini Sangat memalukan jika hanya pudar oleh seorang pemuda Tidak terkenal Baiklah Koma aku setuju saja Dan hitung-hitung kita berlomba Siapa yang paling duluan mendapat kepala pemuda itu Selat poat beng KWI Memalukan memang kalau hal ini dibiarkan terus Saya dan muridku akan berangkat besok Baik kita berlomba Dan siapa yang berhasil layak menyandang Tuako Ujar Siang Kiam KWI Lalu ketiganya berpisah dan memanggil murid masing-masing Lumina, bagaimana kemajuan silatmu? Coba tunjukkan Simlo Tiam Hoat Ilmu totokan meremukan hati Perintah Tok Sim KWI pada Lumina yang sudah 18 tahun Tubuhnya yang semampai menyimpan daya pikat luar biasa Wajahnya yang putih halus dengan bibir yang selalu basah Menerbitkan geirah yang melihatnya Baik suhu, sahutnya Kemudian Lumina mulai bersilat dengan gerakan indah Kemudian makin cepat Totokan-totokannya mengeluarkan angina berkisur Dan mengeluarkan hawaim Tok Sim KWI merasa gembira Apalagi setelah Simlo Tiam Hoat selesai didemontrasikan Lumina mengubah gerakan totokan dengan cengkraman Satu ilmu lain dari Tok Sim KWI SW Sia Hiat Jauh Cakar darah menembus tulang Bagus Lumina Sekarang mainkan senjatamu Lumina mengeluarkan Joapian bermata tombak warna merah Lumina mainkan Joapiannya dengan gesit Sehingga suaranya menguik Menguik dan hawa dingin menyeruak Itu ilmu SW Sia KWI Joapian Joapian iblis menembus tulang Dan diselah putaran Joapian jarum-jarum juga berserabutan berupa Tok Hiat Siam Jarum racun darah Bagus Seru Tok Sim KWI puas Nah sekarang duduklah dan dengarkan Lumina duduk dekat suhunya dengan senyum Merekah melihat muka puas suhunya Besok kita akan keluar dari sini untuk menyelesaikan urusan Urusan apakah suhu mengurus seorang pemuda Ayo apakah aku akan dinikah suhu canda Lumina dengan senyum genit Bukan, tapi sebaliknya kepala pemuda itu harus dipenggal Oh, dan kita harus berhasil Sebab siapa di antara kami yang mendapatkan kepala anak muda itu pantas dipanggil tuaku Wah kalau sudah pemuda dijadikan perlombaan Artinya pemuda itu hebat dan suhu, pintar kamu Koma memang demikianlah rasanya Karena kamu tahu jeng mo dan yang lain-lain tidak Pernah kembali, hal ini tidak mungkin Terjadi, kecuali mereka semua telah tewas Empat setan itu hanya dua tingkat di bawah kami Kalau mereka tewas berarti pemuda itu luar biasa Ah kalau soal pemuda suhau Aku suka mengurusnya Tok Sim KWI senyum Segala care akan kita gunakan Keduanya sambil beradu pandang sama tersenyum Keesokan harinya suhu dan murid itu meninggalkan KWI Eng San Dua hari kemudian Toat Beng KWI sedang melatih muridnya mematangkan SWE Goat KWI Eng dan In Giok Saimo Dan saat itu Pao Sin Hang sedang berlatih Cui Beng Tianmo Setan langit mengejar arwah Suatu ilmu melempar senjata rahasia berbentuk bintang Kemudian dilanjutkan ilmu Toat Beng KWI itu Golok iblis mencabut nyawa Setelah itu mereka pun meninggalkan markas Suhu Sepertinya ada urusan yang sangat penting sehingga lumina dan suhunya Dan sekarang kita keluar markas Tukas Pao Sin Hang dalam perjalanan Benar Sin Hang Ini adalah perlombaan mendapat sebutan Tuako di antara kami Memperlombakan apa Suhu Selah Sin Hang yang berumur 17 tahun itu Lomba membunuh seorang pemuda yang dijuluki Kim Hong Tai Hap Apakah dia sakti Suhu? Boleh jadi ia sakti? Karena empat setan tidak ada kabar beritanya Mungkin mereka sudah tewas di tangan Kim Hong Tai Hap Kemudian mereka pun berlari cepat Malamnya Siang Kiam KWI mencoba muridnya Benitu dalam satu pertempuran Jurus tangan kosong yang mengiriskan berkesiuran mengeluarkan hawa panas Sampai seratus jurus keduanya mengeluarkan ilmu Hiat Siang KWI Kun Pukulan iblis telapak darah Kemudian ilmu Tetian Kiam Hoat Pedang bumi langit, gulungan dua pedang benita mencecar gurunya Laksana ombak, sampai seratus jurus Setelah itu ilmu penggunaan tiat HWA Bunga besi, berupa senjata rahasia dalam ilmu SWN KWI Bo Kuntilanak menebar tulah Dan pada pagi harinya keduanya meninggalkan tempat Koko, bangunlah, mari kita makan Gugah bilan pada Han Tiong Han Tiong membuka matanya Melihat senyum lembut penuh cinta dari bilan Ah, moi-moi, matahari sudah tinggi Nyenyaknya aku tertidur Sekarang cepatlah pergi mandi Setelah kita makan Setelah bilan lembut Baiklah, Han Tiong lalu pergi kebalik semak di tepi telaga itu Dan mandi Sementara bilan membereskan buntalannya Setelah itu mereka pun makan Hembusan anging dari arah telaga demikian sejuk Membuat mereka makin lahap Setelah ini kita akan kemana Koko tanya bilan manja Kita akan kekun leng Ke rumah orang tuaku Lalu sampai di sana apa yang kita lakukan Kerlingnya dengan rona muka bersemu merah Terbayang ketemu dengan keluarga kekasihnya Aku akan minta sama tetangga di sana Untuk mengurus pernikahan kita Bagaimana menurutmu moi-moi Sahut Han Tiong sambil menatap wajah yang merona merah itu Sehingga demikian menawan mengundang rasa ingin mengecup pipi itu Aku akan menut selalu padamu Koko Ujarnya makin bersemu Kenapa tetangga Koko? Ayahku sudah meninggal Dan ibuku entah bagaimana keadaannya Bilan diam tertunduk Orang tuaku sudah tiada H.M.H. Alangkah janggalnya Pertautan hati kita ini Moi-moi Demikian besar cinta dan sayang Terikat di antara kita dalam satu malam Layaknya apa yang kamu lakukan Menempatkan cintamu bagai istriku Walau kita belum kenal jauh Dan tiba-tiba Hehehe Ternyata kamu di sini Bilan Seorang tua yang tubuhnya tinggi Dan seorang perempuan cantik Bermata bintang Hehehe Apakah kamu Kim Hong Taihab? Tanda tanya-tanya lagi Setelah melihat harpa di punggung Laki-laki teman Bilan Bilan yang melihat Tok Sim Kwei Tok Sim Kwei Hari ini aku buat perhitungan dengan kamu Serunya Hehehe Aku juga masih menagih darah wangimu Perempuan sial bentaknya Tok Sim Kwei langsung mengenal Bilan Karena bau khas badan Bilan Yang sangat kenal aromanya Karena dia sendiri yang membuat Dan menanamkan aroma itu Melalui makanan Bilan Lumina ringkus perempuan sial itu Perintahnya Lumina langsung bergerak menyerang Keduanya terlibat pertempuran seru Keduanya sama-sama cantik Han Tiong berdiri tenang Melihat kekasihnya yang baru Dia tahu namanya Bilan Lima puluh jurus sudah berlalu Kim Peng Sin Kun Hoat Pukulan sakti Garuda emas Dapat mengimbangi Hiachi dari Lumina Kedua gadis itu sama-sama baru keluar Dan pengalaman tempurnya bisa dikatan seimbang Koma pada jurus ke-100 Lumina Loloskan Joampiannya Membuka serangan S.W.S.I.A.K.W.I. Joapian Namun serangan pertama itu Terang ujung Joampian terpental Ditangkis gulungan pedang Bilan yang keluar dari sarungnya Jurus Kim Peng Kiam Hoat Laksana terjangan angin dasyat Joampian Lumina meliuk-liuk Mencari sasaran Keduanya seimbang Namun setelah serangan Joampian itu Dibarengi serangan jarum beracun Membuat Bilan terdesak Namun Bilan masih dapat bertahan Dengan memutar pedangnya Sehingga jarum-jarum itu runtuh Namun 20 jurus kemudian Liukan Joampian yang mengarah lambungnya Sementara seberkas jarum mengarah dadanya Maka dengan menggeser ke samping Sekaligus mementalkan Ujung Joampian Han Tiong mengibaskan tangan Untuk meruntuhkan jarum Tapi berbarengan Tok Sim KWI Memapaki hawa kibasan itu Namun Tok Sim KWI Terkejut hawa itu Tetap memeruntuhkan jarum Namun audah Bilan menjerit Satu jarum masih menancap di pundaknya Dan sebelum bilan amruk lengan Kokohon Tiong sudah membupongnya Sambil mengibaskan kipasnya Mementalkan ujung Joampian Pada serangan susulan Dan kibasan itu Dengan kecepatan kilat Membalik mengarah dada Lumina terkejut melihat Ujung Joampian Yang tidak dikira akan membalik Secepat kilat Hanya dengan kibasan Dia pejamkan meramkan Mata Namun terang Komauh Ujung Joampian Melenceng oleh Timpukan Tok Sim KWI Namun tetap menancap Bahulumina Dia langsung Sung amruk Komat Tok Sim KWI Langsung menggendong muridnya Dan menyingkir dari situ Dua kali benturan itu Membuat hatinya ragu Untuk melanjutkan pertemuan Terlebih muridnya Sudah luka Han Tiong meletakkan bilan Dan menyobek baju Di bagian pundak bilan Dan nampaklah bintik Sementara jarumnya Ambelas di ke dalam daging Dilipatan pangkal lengan Lalu Han Tiong kerahkan tenaga Yang untuk menyedot jarum Dan usaha ini Berhasil mengeluarkan jarum Koko Bilan sadar dari pingsannya Tenanglah moi-moi Aku sudah keluarkan jarum Pada lukamu Koko Pundakku rasanya dingin Dan kaku Racunnya harus dikeluarkan Gumam Han Tiong Dia terdiam sejenak Kenapa Koko Tanya Bilan melihat Han Tiong lama berpikir Sepertinya Baju bagian pundakmu Harus dibuka Mungkin Racunnya berkumpul Deket tiakmu Miomoy Ujar Han Tiong sungkan Oha Sebentar Bilan mengkendorkan Ikat pinggangnya Dan membuka Kancing bajunya Uga S.H.H. Heringisnya Koko Aku tidak bisa Tanganku dingin Dan kaku Keluhnya Tanpa pikir Han Tiong membantu Bilan menegeluarkan tangannya Dar tangan itu keluar dari lengan Setelah itu lengan itu pun diangkat Dan dilingkarkan di kepala Nampaklah ketiak Bilan yang putih dengan bulu halus itu Bengkak merah Penuh hawa racun Dan sedikit di bawah ketiak itu juga berwarna merah Han Tiong menatap Wajah Bilan yang matanya meram Meringis menahan perih dan ngilu Saat matanya terbuka Dia melihat Metu Han Tiong yang menatapnya Koma Kenapa Koko? Ah tidak Selainya cepat Koko Keluarkanlah racunnya Pintanya sambil berusaha melihat ketiaknya Gerakan itu semakin mengguncang birahi sayang Han Tiong Lalu dengan cepat diakonsentrasikan dirinya pada pengeposan singkang berhawa yang lalu dengan lembut Han Tiong dua buah jarinya menyentuh ketiak lembut itu Hawa dingin racun di ketiak itu bergolak dan kemudian hawa merah keluar sementara Seluruh lengan Bilan sudah basah oleh keringatnya semakin menambah aroma keharumannya 15 menit kemudian hawa racun itu pun habis Han Tiong menghentikan tenaga sedotannya Dan nafas Bilan yang tadi berat sudah normal kembali Han Tiong melihat ketiak itu sudah putih normal kembali dan basah oleh keringat Sehingga bulu ketiak yang halus dan indah itu melekat dengan seksinya Namun di akhiran, warna merah yang tadi sedikit di bawah ketiak itu tidak hilang Lalu karena penasaran dia sentuh Hawa, Bilan spontan bergerak dan menurunkan tangannya karena geli, perih dan ngilu tadi sudah hilang Kenapa koko menggelitik aku, sambil memasukkan kembali tangannya ke lengan baju dan mengancing kembali bagian atas baju dan mengikatkan tali pinggangnya Warna merah itu masih ada Hawa racun itu belum semua hilang Sahut Han Tiong cemas Hawa racun sudah hilang koko Buktinya aku tidak merasakan sakit lagi Bahuku tidak dingin dan kaku lagi Baguslah kalau begitu moi-moi Hanya warna merah itu masih ada Ujar Han Tiong masih dengan muka khawatir Itu bukan hawa racun Tapi tanda merah yang sudah ada sejak aku lahir Heh, seru Han Tiong terkejut Eh, kenapa koko selabilan heran melihat keterkejutan Han Tiong Tanda merah Gumam Han Tiong terkenanglah ia pada wanita yang mengeluhkan anaknya Lalu plak dia menampar keningnya Aih, kenapa lagi koko? Bilan makin heran melihat sikap kekasihnya Berarti engkau lah moi-moi putrinya itu Ah, apa maksudnya koko? Putri siapa? Dulu saat Aku berumur lima tahun Seorang pendekar wanita yang terluka parah jatuh Dimana aku menangkap belut Dengan putus asa dia meminta kepadaku Untuk menjaga anaknya yang diculik Tok Sim KWI Dan anaknya itu memiliki tanda merah diketiak Oha, jadi siapakah ibu kandungku koko? Jeritnya mendekati Han Tiong titik dua liap itu Tidak memperkenalkan namanya Sehingga aku tidak tahu siapa Dia, hanya nama anak itu masih aku ingat Sahut Han Tiong meremas Jemari Bilan Kamulah moi-moi anak liap itu Hal ini aku yakin dengan adanya tanda itu Dan pertemuan kita tadi dengan Tok Sim KWI Yang sekilas ku rasakan bahwa engkau dan Tok Sim KWI sangat kenal Lalu siapakah namaku koko yang oleh ibuku katakan padamu Namamu Lim Suat Hong Moi-moi, coba ceritakan bagaimana engkau lepas dari Tok Sim KWI Begini koko, benar aku diculik oleh Tok Sim KWI Ini aku ketahui saat umur 13 tahun Tok Sim KWI menculikku untuk menyempurnakan ilmunya Sehingga dia mencampur makananku dengan bubuk wangi Sehingga darahku wangi Han Tiong manggut-manggut Kenapa koko, kok manggut-manggut Kerling bilan pantas tubuhmu mengeluarkan bawa wangi Sahut Han Tiong senyum Apa kamu suka? Tentulah aku suka dan makin cinta moi-moi Koma terlebih tanpa ku sadari Engkau yang membetot Suk Maku adalah anak dari layihab itu Yang olehnya engkau diamanah padaku Mereka terdiam sejenak Lalu selanjutnya bagaimana moi-moi? Selama aku diculik Aku dijaga oleh ibuku yang lembut dan perhatian Kasih sayangnya demikian besar padaku Dia memberi nama Kwe Bilan padaku Heh, bagai tersengat kalajengking Han Tiong terkejut Kau kenapa koko? Bilan menguncang tangan Han Tiong Apakah ibumu itu juga diculik? Tanya Han Tiong pucat Benar, ibuku itu juga diculik Suaminya si Kwe E Serta merta air mata Han Tiong berkaca-kaca dan kemudian deras mengalir Ibu Jeritnya lemah Apat koko? Apakah ibuku itu ibumu selabilan? Han Tiong menganggut lemah masih dengan urayan air mata Ah, apakah namamu Kwe E Han Tiong? Koko, suara Bilan makin serak Benar, sahut Han Tiong Pecahlah tangis Bilan, memeluk terkasihnya Oh, Tiong kosa akan melihat ibunya yang selama ini merawat penuh sayang dan perhatian Setelah beberapa lama keduanya terdiam suasana haru Moi Moi Bagaimana kah keadaan ibuku makin sesuguhkan Bilan dipelukan Han Tiong Ceritakanlah Moi Moi Pinta Han Tiong Setelah meredakan hatinya Dan mengusap air matanya Koko, dalam usaha kami menyelamatkan diri dari Tok Sim Ibu penuh luka karena bergulingan di lembah curam Lalu kami terus berlari Dan kami melompat ke dalam sumur Ibu memeluku dan dia terhempas ke dasar sumur dengan beban Berat kami berdua Lalu ibu terus menarik Saya merangkak memasuki lorong di dasar sumur itu Kemudian setelah dua hari kami di sana Terjadi longsor Mulut sumur itu tertimbun tanah longsor Dan dinding lorong yang buntu itu juga runtuh Dan ternyata di sebelahnya ada ruangan tanah yang luas Di sana kami menemui tulang seorang pertapa yang disebut Empegan Dia meninggalkan kitab ilmu silat Metubilan makin berkaca-kaca Lalu selama lima tahun kami di sana Aku mempelajari kitab Empegan Dan ibu mengurus dan menjagaku Namun beberapa bulan yang lalu Ibu jatuh lemah terbaring Ibu meninggal di pelukan Kukoko Tangisnya pun pecah lagi dan memeluk erat kekasihnya Hantiong hanya termanggu Dan selang beberapa lama Dia sudah tenang Lanjutkan moi-moi bisiknya Ibu mengatakan agar aku mencari anaknya yang bernama Kwee Hantiong Dan setelah jenazah ibu aku kubur di ruangan bawah tanah itu Aku pun turun dengan menggunakan pintalan serat kayu Yang kami kumpulkan bersama ibu hampir lima tahun HMH Terdengar desahan nafas Hantiong Sudahlah moi-moi segalanya berjalan sesuai takdirnya Dan sekarang kita sudah bertemu Kamu sudah saya temukan sesuai pesan ibumu kepadaku Dan aku juga telah engkau temukan sesuai pesan ibuku Mereka terdiam sejenak dengan pikiran masing-masing Tiongku Komaya, hang moi-yeh, lan moi belan atau suat hang tersenyum Ah, dengan nama apakah ku panggil dirimu moi-moi Ujar Han Tiong bingung Menurutmu baikkan mana koko HMH Sebaiknya aku panggil Lim Suat Hang Nama yang diberikan ibumu kepadaku Koma baiklah Tiongku Bagiku sama saja Keduanya adalah Namaku yang dikasih oleh kedua ibuku Ibu kandung dan Ia berhenti sambil menatap kekasihnya dengan bersemu merah Komadan apa hang moi Dan ibu mertuaku Suat hang tertunduk malu itu Akan kita wujudkan hang moi setelah kita sampai di Kunleng Sahut Han Tiong sambil meremas jemari kekasihnya Sekarang marilah kita berangkat hang moi Jodoh ini diserukan oleh ibu kita di saat ajal keduanya Pertemuan kita yang hanya semalam tapi telah demikian jauh dan mendalamnya cinta kita Satu hal yang jarang dan unik Namun setelah dikaji ternyata kita memegang amanah yang sama yang dititipkan ibuku dan ibumu Jadi pertemuan dua hati kita yang unik ini didasari amanah tersembunyi dari ibu kita Benar koko, aku sangat merasakan itu saat engkau tidur koko Oh ya, apa yang kau rasakan hang moi Aku merasa begitu dekat denganmu koko Koma aku menjeritkan ibu dalam kalbuku saat menatapmu Aku membanggakan dirimu kepadanya Curahan kasih yang selama ini ku dapatkan darinya ingin ku tumpahkan kepadamu koko Sehingga apa yang kamu katakan kemarin tindakanku yang layak Istri telah berdasar dengan kenyataan bahwa engkau adalah anaknya Tidak terasa malam pun sudah tiba Kokok apakah kita akan bermalam lagi di sini, tidak moi-moi? Koma kita berangkat ke kunyeleng Dan malam ini kita menginap di lengkok Kemudian kedua sejoli itu pun beranjak Guru, tubuhku menggigil, keluh lumina Ini minumlah obatmu Tok Sim Kwei memberikan pelwarna merah Setelah itu tubuhnya berangsur normal Kemudian luka di pundak itu dilamuri oleh Tok Sim Kwei Alangkah mengejutkan kesaktian Pemuda itu Suhau, ujar lumina Apakah kamu tertarik dengan Kim Hong taiyap selidiknya Karena Tok Sim Kwei merasakan nada aneh dari suara muridnya Ai Suhu, masa ungkapan itu saja membuat Suhu bercuriga Ungkapan kamu itu menunjukkan gejolak hatimu yang takjub padanya Aku ini sudah lama hidup jadi tidak bisa engkau kelabui Ah, Suhu tahu saja, memang aku takjub padanya Tapi kan benar Suhu, pemuda itu sakti Sahutnya tersenyum nakal Memang ilmunya tidak berada di sebelah bawahku Sahutnya menutupi ketidakyakinannya Siapakah perempuan bernama Bilan itu Suhu Nampaknya ia kenal dengan Suhu Dia anak perempuan yang ingin ku jadikan syarat ilmu siang Tok Tapi sial dia lolos dan taunya muncul Sudah berkepandaian dan dapat menghadapimu Lalu bagaimana Suhu, apakah kita akan kembali ke sana untuk meringkus keduanya? Tidak, lu kamu masih berdarah Setelah kamu pulih baru kita ringkus mereka Kemudian mereka pun beranjak dari hutan itu Hari itu Hong Tiong dan Suat Hang memasuki kota Secuan Mereka telah mengadakan perjalanan bersama selama satu bulan Pertalian hati antara mereka yang boleh dikatakan Di dasari pertemuan dua amanah keramat semakin demikian Mendalam, ronah merah dan keringat yang membasahi wajah cantik itu makin mempesona Orang yang lalu lalang terlebih kaum mudanya tidak dapat Tidak berdercak kagum Rambutnya yang tergerai panjang dengan lekuk sinom Rambut yang demikian sempurna Memersitkan pujian bagi yang melihatnya Sementara pemuda di sampingnya demikian tampan dengan postur tubuh atletis kokoh dan kuat Membuat pasangan itu demikian serasi tidak bercacat Keduanya memasuki rumah makan Mau pesan apa Kongcu, Siu Chia? Nasi putih, panggang ayam, koma capcai dan minumannya air teh saja Sahut Suat Hang Sejak pasangan itu masuk banyak mata memperhatikannya Di antaranya seorang laki-laki berwajah tampan umur 30-an Matanya tidak lekang dari wajah Ayu Suat Hang Tenggorokannya naik turun sembari membasahi bibir dengan ujung lidahnya Kemudian seorang-seorang kakek pendek bersama seorang pemuda tampan Dan satu lagi seorang tosu tua berumur 70-an berwajah kuning dengan trot bujur seperti kuda Tingko, kakek pendek bersama pemuda di sana adalah-adalah Toat Beng KWI Rekan dari Tok Sim KWI, Bisik Suat Hang Koma Hon Tiong yang membelakangi tidak bereaksi apa-apa Apakah dia juga akan menangkapmu moi-moi? Mungkin saja Koko Tapi aku takut apa bisiknya sambil senyum pada Hon Tiong Tidak apa, aku juga ada urusan dengan mereka moi-moi Urusan apa? Ya urusan Kang Owu Sujenak Suat Hang memandang kekasihnya Apakah Koko akan berbuat seperti ditelaga Pak Kyo kepada dua pembantunya? Ya, kita lihat saja nanti Koko, kalau boleh tahu kenapa Koko berbuat seperti pada Perkmo dan Angmo Maksudmu moi-moi, memberikan dua pilihan pada mereka sehingga Perkmo lepas begitu saja Moi-moi Kejahatan setiap manusia adalah merupakan satu keadaan Dan setiap keadaan tentu dapat saja berubah Jadi kalau kita dapat merubah keadaan jahat itu menjadi baik Kenapa kita tidak lakukan? Tapi Tiongko, yang dialami oleh Angmo yang menjadi tapadaksa dan menurut saya lebih ngeri dari kematian Bagaimana maksud sisi adilnya? Koko, kalau dilihat sekilas benar memang bahwa dibanding kematian yang telah disebar Angmo Tidak sebanding dengan selembar nyawanya Bukan hanya sekilas moi-moi Tapi demikianlah memang kebenarannya Penjelasannya bagaimana Koko, Tiong itu maha adil moi-moi Setiap kejahatan akan diberikan ganjaran Dan bagi yang jahat akan diberikan ganjaran Kejahatannya sebaliknya yang baik akan mendapat ganjaran kebaikannya Dalam hal ini kita hanya belajar bagaimana Tiong menegahkan keadilan itu Bagaimana Tiong menegahkan keadilan Koko Dalam urusan ganjar-mengganjar itu Tiong sediakan sorga dan neraka Sorga dengan kenikmatannya yang tidak berkesudahan Sementara neraka dengan kesengsaraan yang tidak berkesudahan Dan makna neraka itulah yang dihadapkan pada penjahat dan pelaku kezaliman itu Yakni kesengsaraan yang tidak berkesudahan Lalu di mana letak adilnya antara ang mo dan pek mo Yang keduanya adalah rekanan dalam kejahatan Sementara yang dialaminya sangat berbeda jauh Sahut swat hang penasaran moi-moi adil itu mencakup dua hal Yakni tepat dan seimbang Tepatlah memberikan kesempatan pada akal dan pertimbangan pada pelaku kejahatan Memberikan pilihan sehingga ia seimbang Dan tepatlah apa yang dialami ang Mo dengan pilihan yang dibuatnya dengan menjadikan ia tidak berguna Sehingga seimbang dengan nyawa yang ia hilangkan Dan juga tepatlah yang dialami pek mo dengan pilihan yang dibuatnya dengan kehidupan Sehingga ia bertobat dan berbuat baik kepada banyak orang Sehingga seimbang dengan kejahatan yang Banyak sebelumnya swat hang mengengguk melihat kebenaran urayan kekasihnya Oh ya koko, apakah kita akan melanjutkan perjalanan atau bermalam di sini Karena hari sudah sore kita bermalam saja di sini Kemudian hantiong memanggil pelayan Lopek, apakah rumah makan ini menyediakan kamar untuk menginap? Koma ada Kongcu, mau satu kamar atau dua Dua kamar Lopek, kalau bisa bersebelahan Baiklah Kongcu, mari saya antar Tawar pelayan itu ramah Lalu pelayan itu membawa keduanya ke bangunan sebelah rumah makan yang khusus untuk penginapan Sesampai di kamar masing-masing ternyata kamar mereka tidak bersebelahan tapi berdekatan Setelah membersihkan diri, swat hang merasa segar dan membaringkan badan di tempat tidur sehingga ia pun pulas dan terlelap Dan dia tersadar pada saat mendengar genteng di atas kamarnya dibuka orang dengan halus tengah malam itu Dan orang itu melemparkan sesuatu yang mengeluarkan ke dalam ruangannya Swat hang menahan nafasnya dan melejik dengan ringan ke atas Berak genteng atap hancur dan menganga lebar dipukul swat hang dan tubuhnya melenting keluar Siapa kamu bentaknya membentak bayangan yang lari dengan cepat Swat hang mengejar bayangan itu Bayangan itu demikian cepat dan gesit lama mereka berkejaran di tengah malam buta itu Dan saat memasuki hutan bayangan itu berhenti dan selang beberapa saat bayangan swat hang sampai di hadapannya Siapa kamu, apa maksudmu menguntit kamar saya dan menjatuhkan asap bius Bentak swat hang marah, orang itu adalah laki Laki separuh bayang tampan dan gagah yang dari tadi siang matanya sudah berbinar melihat kecantikan Swat hang, dia adalah penjahat jai hawe acat yang berjulukan hoa kok siulem Si tampan dari lembah bunga, hahaha, dia tertawa sehingga giginya yang putih tersesun rapi semakin menonjolkan kegagahannya Kemudian dia berkata Cantik nian wajah munona Bagai bunga mekar disuarga loka mengagumkan pada pandangan siapa saja bodohlah kumbang Jika melewatkan saja tidak mendekati bunga yang menebar aroma untuk menghisap madu sepuas-puasnya Mendengar akhir syair itu, swat hang semakin marah Huh ternyata jai hawe acat yang tiada guna Swat hang menyerang gesit dengan pedangnya Ilmu kim pengkiam hoat bergulung bertubi-tubi mencecar bayangan hoa kok siulem Walaupun hoa kok siulem sudah mengeluarkan ilmu terhebatnya Dia hanya mampu bertahan Tapi sampai berapa lama ia akan mampu Malam itu hoa kok siulem kena batunya Hatinya ciut menerima gelombang serangan swat hang Namun harus diakui keuletannya dalam bertahan sampai juga seratus curus sebelum ia terdesak Dan pada saat dia terdesak hebat Sementara serangan swat hang semakin menekannya dan melemparkan sesuatu prok Benda itu dihantam pedang swat hang dan asap hijau menerpa wajah swat hang Dan seketika ia ambruk jatuh pingsan Hoa kok siulem yang terjengkang bangkit Dengan keringat dingin dia mengusap mukanya Huh! Hampir hoa kok siulem tinggal nama Pikirnya Namun kemudian dia tersenyum bangga karena korbannya ini wanita pilihan Cantik dan sakti, makin tidak sabaran hoa kok siulem Mendekati swat hang, birahinya makin terbakar oleh aroma tubuh swat hang Maka dia mendekatkan mukanya ke wajah cantik itu berniat menciumnya Prok, aduh uu sambil membekap hidungnya ia bersujud di tanah Setelah mengangkat mukanya dia melihat pemuda Tampan kawan wanita itu berdiri keren di depannya Bangsat, komaterikanya sambil menyerang Tapi jahwe acat satu ini membentur gunung Rak, alf, prok, aaa, buk, hik Satu gebrakan serangannya telah menghasilkan tiga hantaman pada mukanya sendiri Saat tambruk muka tak bisa disebut tampan lagi Pipinya hancur sehingga otot pipinya melesak ke dalam Pelupuk matanya robek besar sehingga matanya hampir keluar Kemudian mulutnya hancur dan giginya ambrol bertaburan Hoa kok siulem pingsan Han Tiong mengangkat tubuh swat hang yang masih pingsan Dan dia mencoret-coret batu sebesar kerbau Dan mengangkatnya dengan sebelah tangan diletakkan dekat tubuh hoa kok siulem yang pingsan Han Tiong meninggalkan hutan itu kembali ke penginapan Han Tiong meletakkan swat hang di ranjang Dan membiarkannya siuman sendiri Han Tiong merebahkan diri di kursi yang tersedia di kamar itu Saat malam berganti pagi barulah swat hang sadar Dia terkejut melihat dirinya dalam kamar Ia ingat betul ia mencium asap keras memabukan dan pingsan saat melawan JHW acat Cemas menyergap pikirannya Dia memperhatikan eh kamarnya Lalu dia liat Han Tiong duduk di kursi dan bersandar tertidur Namun gerakannya itu telah membuat Han Tiong membuka mata Kamu sudah siuman moi-moi Ujarnya sambil senyum Koko Apakah kamu yang membawa aku ke sini Han Tiong mengangguk Semalam aku mendengar suara atap genteng hancur dan disusul suaramu Maka aku langsung keluar dan melompat ke atap Dan kulihat kamu mengejar penguntik itu Dan lalu aku ikuti Aku tidak apa-apakan Koko tanyanya dengan nada cemas Tidak apa-apa moi-moi Dengan nafas lega swat hang turun dari tempat tidur Aku mau mandi Ujarnya dengan senyum menggoda Baiklah hang moi Aku juga mau ke kamarku untuk mandi Setelah itu kita turun untuk makan Han Tiong bangkit dan keluar kamar Baiklah koko Sahut Swat hang sambil menutup pintu kamarnya Setelah matahari agak tinggi Hoa Kok Siu Lam sadar dan bangkit sambil merintih Dia melihat sekitarnya dan terkejut melihat batu sebesar kerbau di dekatnya Di batu ada tulisan Manusia dicipta memiliki harga sayang sekali jika tidak dijaga menurutkan nafsu Tiada guna hasilnya hanya menuai bencana Jika Jai Hwe Acat masih menghargai diri Kim Hong Tai Hap di penginapan menanti Untuk berbicara untung dan rugi Jangan lupa satu dua hari ini Kalau tidak bina salah diri Mengetahui corretan itu pesan dari Kim Hong Tai Hap Makin gelisahlah hati Hoa Kok Siu Lam Nama ini demikian santar seantar o rimba persilatan Dia tidak mengira bahwa pemuda itu Adalah Kim Hong Tai Hap Perhatiannya siang itu hanya wajah cantik Suat Hong yang memabukan Dia tidak memperdulikan harpa yang disandang pemuda yang Bersama Suat Hong Kalau sedikit saja dia sadar dari kemabukan birahinya dan memperhatikan pemuda itu Tentulah niat tidak senonohnya itu setidaknya akan tawar Tapi sekarang sudah terlanjur Kalau dia tidak memenuhi kata-kata Kim Hong Tai Hap Maka bina salah dirinya Merinding Hoa Kok Siu Lam memikirkannya Ia dengar pendekar ini tidak pernah membunuh Tapi namanya demikian tenar di kalangan penjahat maupun pendekar Penjahat banyak yang gulung tikar setelah berjumpa dengan pendekar ini Dia membayangkan kebinasaan apa yang dimaksud oleh pendekar yang tidak pernah membunuh ini Tapi hasilnya penjahat gulung tikar terbetiklah di benaknya kebinasaan yang melebihi mati ngerinya Koma maka makin gemetar dia Hendak menyingkir tapi pendekar itu menantinya Hampir seharian dia di hutan itu memikirkan langkah yang akan diambilnya Setelah pikir punya pikir malam itu ia berangkat menuju penginapan Di ruang makan itu Hon Tiong dan Suat Hang baru saja selesai makan malam Kapan kita melanjutkan perjalanan Tiongko Tanya Suat Hang mungkin besok pagi Tapi mungkin juga besok kelusa Adakah yang menarik di secuan ini Tiongko Di mana saja aku berada selalu ada yang menarik Hang Moi Sahut Hon Tiong senyum sambil melirik Suat Hang yang terkejut Koma kok bisa di mana saja menarik Okoko Asal kamu selalu dekat di mana saja saya berada Bukankah akan selalu menarik Hang Moi Wajah Suat Hang bersemu merah Tiongko perayu Selanya pelan sambil melirik sana sini Melihat beberapa tamu Yang juga sedang makan Dan ketika matanya menatap keluar Koma seorang tamu berpakaian serbah hitam Dan menggunakan penutup wajah mendekati mereka Kim Hong Tai Hap Saya datang memenuhi perkataan Tai Hap Ternyata dia adalah Hoa Kok Siulem yang datang menutupi wajahnya yang ringsek Suat Hang menatap curiga siapa kamu Namun tangannya disentuh Hon Tiong tenanglah Moi Moi Dan silahkan Si Chu duduk Oh ya apakah Si Chu sudah makan Mendengar tawaran drama itu Hoa Kok Siulem heran dan bingung B. Belum Tai Hap Tapi aku belum bisa makan Tai Hap Terdengar sedikit rintihan Baiklah Si Chu Siapakah namamu Saya Hoa Kok Siulem Sahutnya lirih dan merasa malu Akan julukan yang dibanggakan itu dibandingkan kenyataan sekarang Dengan wajah yang sudah ringsek Suat Hang menerka nerka orang di hadapannya ini Menghubungkan dengan kejadian kemarin malam Lem Si Chu sampaikanlah apa yang ingin kamu sampaikan setelah membaca pesan Saya, Ujar Hon Tiong, Tai Hap Saya menyesali semuanya dan tidak mengulang lagi perbuatan saya Koma kenapa engkau menyesal Lem Si Chu Hon Tiong menatap sejenak wajah yang tertutup itu Hanya bagian metu yang kelihatan itu pun metu yang sebelah yang kelihatan Dan yang sebelah agak tertutup Apakah karena bencana yang engkau alami Si Chu? Benar Tai Hap Hon Tiong menarik nafas H.M.H Maukah engkau mendengarkan pandanganku Lem Si Chu Hoa Kok Siulem sejenak melihat wajah gagah dan ramah itu Suat Hang menatap wajah kekasihnya ini Semakin takjub dan kagum Dan ia yakin bahwa orang mendatangi mereka ini adalah J.H.W. Acat Yang semalam berniat cabul padanya Matanya berbinar menatap kekasihnya Tentu Tai Hap Sahutnya mengangguk Lem Si Chu Sesal karena luka Jerak karena takut Ketahuilah bahwa luka adalah suatu kondisi yang bisa saja berubah kapan saja Dan hal itu sudah bagus dan memang kadang harus demikianlah awalnya Namun alangkah bagusnya jika tidak berhenti sampai di situ Maksudnya Lem Si Chu sesal itu karena dorongan hati yang lahir dari pengkajian dan pertimbangan diri Sebab kalau hanya karena luka dan jerak karena takut luka Maka saat luka sembuh dan saat takut sirna Maka sesal pun kehilangan fondasi Namun jika sesal sampai pada fondasi hati yang sadar akan kebejatan selama ini adalah salah Maka sesal dan jerak itu akan bertahan kokoh Karena fondasinya adalah kesadaran Lem Si Chu seluruh kita ini punya martabat Tidak terkecuali Si Chu sendiri Dan kunci martabat dari manusia adalah sejauh mana ia menghormati wanita Kenapa karena ibu adalah wanita Siapakah di antara kita yang menafikan keagungan seorang ibu Komat tidak ada Jatuh bangunnya suatu generasi ada di tangan wanita Jika wanita bermartabat maka bermartabatlah generasi itu Tapi jika wanita ditindas dan diperlakukan tidak pada tempatnya sehingga terbuang pada kehinaan Maka alamat hancurlah martabat manusia Jadi Lem Si Chu jika Anda sadari bahwa kejahatan yang selama ini Si Chu lakukan adalah mempermainkan martabat Anda sendiri Maka kapan dan dimanapun Anda tidak akan mengulanginya lagi Dan terakhir Lem Si Chu Menyesali kejahatan adalah gerbang kebaikan dan menyadari kejahatan adalah bangunan kebaikan Jika Anda hanya berdiri di gerbang boleh jadi kamu akan berpatah balik dan keluar Tapi jika kamu masuk ke dalam bangunan maka kamu akan selalu menetap di dalamnya Sesaat Henning, baik Hoa Kok Sui Lem dan Suat Hang tertunduk mendengar Urayan Han Tiong Kemudian dengan menjurah Hoa Kok Sui Lem berkata Sungguh apa yang ku dengar malam ini Taihak membuka kesadaran saya dan menyimpulkan bahwa sudah sepatutnya lah saya berubah Aha, kesimpulan yang sangat bagus Lem Si Chu Jika Anda sudah merasa patut berubah Koma maka perubahan itu akan mengelir tulus teranpa tekanan Saya gembira mendengarnya Nah sekarang Lem Si Chu Pemilik penginapan menderita rugi karena atap salah satu kamarnya jebol Tentu dia harus perbaiki Lalu menurut Anda apa yang kita lakukan untuk menutup kerugiannya itu Karena Anda dan kami berdua terlibat dengan itu Taihak, karena punca masalah adalah saya Maka saya akan menutupi kerugian pemilik penginapan H.M.H. Kalau begitu lakukanlah Lem Si Chu Hoa Kok Sui Lem bangkit dan mendatangi pemilik penginapan Pemilik mengangguk-angguk dengan senyum menjurah kepada Hoa Kok Sui Lem Sementara Hon Tiong memesan sebungkus nasi pada pelayan Setelah Hoa Kok Sui Lem kembali ke meja di mana Hon Tiong dan Suat Hong Hoa Kok Sui Lem menjurah pada Suat Hong Liap, aku mohon diberi maaf atas kelancanganku kepada Liap Lem Si Chu saya beri maaf Sahut Suat Hong sambil memeluk lengan Hon Tiong karena terkejut permintaan maaf yang datang tiba-tiba kepadanya Lem Si Chu urusan ini sudah selesai Dan ini sebungkus nasi hangat baru ku pesan pada pelayan Bawalah, kamu harus makan Dan aku tahu bahwa Si Chu akan mampu membeli makanan lebih dari ini Hanya karena saya sangat ingin memberi, maka tolonglah Diterima, Metu Hoa Kok Sui Lem menatap muka tampan Ramah dan berharisma itu, tak sadar matanya berkaca-kaca Hatinya ternyuh mendengar pendekar besar ini sangat ingin memberi kepada dia dan minta tolong supaya ia menerimanya Maka dengan gemetar tangannya menerima sebungkus nasi itu Terima kasih Taiha, dengan kejadian malam ini maka fahamlah saya kenapa Liok Lim selama ini jadi tawar Ujarnya dan dia pun meninggalkan penginapan itu Han Tiong berbalik menatap Suat Hong yang bengon menatapnya Airh, kenapa dengan engkau moi-moi? Tegurnya senyum sambil menepuk Punda Suat Hong Arh, kejadian yang mengagumkan Koko Apa yang Koko lakukan ini benar-benar membuat saya takjub Sahutnya makin sayang Tapi Koko kenapa Siu Lem itu menutup mukanya? Kenapa dengan mukanya Koko? Mukanya telah memukul julukannya Koma namun saya kagum dengan pengetiannya Sahut Han Tiong Dan besok kita akan melanjutkan perjalanan Hang Moi Oh, jadi urusan ini yang menunda perjalanan kita Koko, Han Tiong mengangguk Kemudian mereka kembali ke kamar masing-masing dan beristirahat Keesokan harinya mereka meninggalkan kota Secuan Dan di tengah perjalanan seorang Tosu tua bermuka kuning mencegat mereka Kim Hong Taihab, maaf saya mengganggu perjalanan Jiwi berdua Apa maksudnya Tosu yang kenalkan saya Mabin Lohap Pertapa Muka Kuda Ujarnya memperkenalkan diri Saya telah lama mendengar nama Kim Hong Taihab Dan hari ini baru bisa berhadapan dan sungguh mengherankan bahwa Kim Hong Taihab ternyata masih sangat muda Harusnya Kim Hong Taihab bagaimana menurut Totiang Koma perkiraan saya setidaknya sudah separuh tua Lalu jika kenyataan tidak sesuai menurut Totiang Lalu bagaimana? Hal ini membuat hati makin penasaran dan ingin belajar kenal Maka bersiaplah anak muda Totiang adalah seorang Lohap Untuk apakah semua itu kita lakukan? Julukanmu demikian tenar dari selatan sampai ke timur ini Anak muda bahkan di barat dan utara namamu disebut-sebut Jadi karena kita sudah bertemu Saya tidak akan lewatkan untuk membuktikannya Sahutnya sembari menyerang Serangan itu cepat Namun Han Tiong dengan menggeser sedikit telah mengelak serangan luar biasa itu Mabin Lohap terkejut Lalu dah menyerang lagi Kakinya demikian gencar menyerang Han Tiong Ilmu menyerang dengan tendangan ia namai dengan Kuai Ma Twe Tendangan kuda gila Tendangan itu diiringi dengan suara ringkikannya yang seperti kuda Sampai 50 jurus Han Tiong masih berkelit Keluarkan ilmu mu anak muda Bentaknya sambil menyerang dengan gencar Lalu Han Tiong mulai dengan kibasan-kibasan tangannya Yang mengandung tenaga singkang dalam gerakan ilmu Biansin Dan kun pertempuran makin seru Keadaan imbang sampai 100 jurus lebih Luar biasa anak muda Sekarang keluarkan senjata mu anak muda Ujarnya sambil mengeluarkan moupit Penel bulu Kemudian mulai serangan dengan serangan dengan tusukan dan totokan berbahaya Han Tiong menyambutnya dengan ilmu Loh Aisan Hoat Pertempuran itu dua bayangan gesit yang saling mencecar Lewat 100 jurus Sudahlah totiang Ilmu tendangan kudamu dan jurus moupit ini luar biasa kuatnya Belum ada yang kalah di antara kita Anak muda sambil memukul dengan tenaga singkang bangkin sinciang Pukulan sakti selaksakati Han Tiong memapaki dengan Biansin Kun Mabin Lohap mundur lima tindak Sementara Han Tiong satu tindak Luar biasa Pujinya Anak muda itu yang kelihatannya tenang Sementara ia sendiri nafasnya sudah Senin Kamis dan keringat bercucuran Tahulah ia bahwa anak muda itu dari tadi mengalah padanya Sungguh kesaktian Kim Hong Taiha bukan nama kosong Ujarnya sambil menjura dan dia pun meninggalkan tempat itu Koko, aneh Mabin Lohap itu Selah swathang untuk rimba persilatan itu sudah merupakan satu kewajaran Selalu ingin mencoba dan membuktikan ilmu orang lain Sahut Han Tiong, H.M.H., benar juga Koko Swathang manggut-manggut Dan yang aneh mungkin di kalangan persilatan ini adalah guruku sendiri Koko Memangnya kenapa dengan gurumu Moimoy Guruku itu malah tinggalkan pesan yang menunjukkan keanehan wataknya semasa hidup Pesan apa yang ditinggalkan Lon Chimpawe itu Suhengku dimaki-maki karena tidak punya keturunan Siapa nama Suhengmu itu Moimoy? Namanya Teng Haulem Aku juga tidak tahu apakah Suhengku itu masih hidup atau sudah meninggal Mungkin satu saat kita akan tahu Moimoy Dan yang mungkin kita didapat dari mulut pendekar golongan tua Ketika Han Tiong dan Suheng melewati pegunungan Minsan Terdengar suara tawa yang mengguncangkan jantung Koma Suheng hampir tumbang kalau tidak berpegangan pada lengan Han Tiong Hahaha, hahaha, hahaha Han Tiong sedikit pun tidak terpengaruh Lalu Han Tiong memetik harpanya Jereeng, jereeng, ting Makin lama suara makin lemah dan akhirnya berhenti Kemudian empat bayangan muncul Ternyata yang muncul adalah Toat Beng Kwei Dengan Po Sin Hang dan Tok Sim Kwei Dengan muridnya Lumina Bagaimana kedua iblis ini bersamaan datang Untuk mengetahuinya mari kita kembali ke secuan Setelah Toat Beng Kwei keluar dari secuan Di tengah hutan mereka berjumpa dengan Tok Sim Kwei Yang selalu membayangi perjalanan Han Tiong Heh, Tok Sim, bagaimana hasil usahamu? Apakah kepala Kim Hong Tai Hap mau kamu tunjukkan padaku?